Hai, perkenalkan nama saya Stephanie Angrainyi Tawok, Rudi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cunan. Selamat datang di Pulau Rote. Pulau Rote merupakan salah satu pulau paling selatan Indonesia yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Rote terdapat banyak makanan dan minuman khas orang Rote. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu makanan khas orang Rote yaitu susu kerbau goreng. Masyarakat di Kecematan Rote Barat Daya, Pulau Rote mengolah susu kerbau menjadi susu goreng yang memiliki cita rasa yang lezat. Susu kerbau diperas saat pagi dan sore hari dan diambil dari kerbau yang baru melahirkan. Dalam pembuatan susu kerbau goreng, bahan yang digunakan adalah Yang pertama, susu kerbau murni atau biasa disebut ambawe yang diperalangsung dari kerbau betina atau disebut ambaime. Yang kedua, kayu manis yang dijadikan sebagai cempuran susu goreng. Aroma kulit kayu manis ini bisa menambah rasa kesegaran minuman. Dan yang ketiga adalah gula air untuk menambah rasa manis dan menghilangkan bau amis susu kerbau tersebut. Berikut ini, proses pembuatan susu kerbau goreng. Pertama-tama, siapkan susu kerbau murni yang telah dipera dan dimasukkan ke dalam wajan lalu tambahkan gula air atau tuanasu secukupnya. Kemudian dipanaskan di api tungku atau letak kurang lebih 10 menit hingga mendidih dan berbuih. Orang Rote biasa menyebutnya dengan nafalu. Lalu ditambahkan bubuk kayu manis. Komposisi ketiga bahan di atas diaduk terus selama 30 menit hingga cairan susu menjadi kalis atau kental dan berbentuk gumpalan coklat kemerah-merahan. Setelah dirasa cukup kering, adonan susu goreng tadi diangkat dari wajan dan disalin ke wadah kering. Setelah itu, susu goreng siap untuk disajikan. Ada pun manfaat dari susu kerbau yaitu Yang pertama, kaya protein yang melindungi otot. Yang kedua, kaya mineral. Yang ketiga, kaya akan kalsium yang penting bagi kesehatan tulang dan gigi. Minum susu kerbau secara teratur bisa melindungi anda dari osteoporosis. Yang keempat, kaya akan magnesium, potasium, dan kosfor. Yang kelima, kaya sap besi yang penting bagi produksi sel darah merah serta meningkatkan fungsi otot. Yang keenam, kaya vitamin B12 dan banyak riboh lapin yang dapat mencegah serangan jantung dan struk. Vitamin C, tiamin, folat, vitamin B6, dan niacin. Yang ketujuh, rendah kolesterol. Dan yang kedelapan, tinggi lemak. Penasaran dengan makanan khas Pulau Rote yang satu ini? Jangan lupa berkunjung ke Rote agar dapat menikmati keindahan Pulau Rote dengan berbagai macam makanan dan minuman khas Pulau Rote yang kaya akan manfaat.